nomor 30 dari rangkaian persegi di bawah yang merupakan jaring-jaring kubus adalah ini harus kita bayangkan yang saya bayangkan merupakan jaring-jaring coba dari yang A aja ya ini misalnya saya tunjuk sebagai alas atau ini aja yang alas yang tengah ini aja enak ini akan menjadi tembok kiri ini akan menjadi tembok kanan ini akan menjadi tembok belakang nah atapnya enggak ada ini tembok depan dan ini akan overlapping dengan ini jelas ini bukan yang nomor 2 ini saya tunjuk sebagai alas ini akan jadi ini bagian depannya ya bagian depannya disini ini akan alas, ini tembok belakang, tembok kiri tembok kanan, depan nah ini overlapping dengan ini nanti jelas ini bukan sekarang ini saya tunjuk sebagai alas ya alas ini adalah tembok kiri tembok belakang ini ya ini kan ditekuk ke atas ya ini nah ini overlapping juga ya ini tembok kiri ini tembok kanan ini tembok depan nah ini overlapping sama ini nanti ini bukan ini harus ya coba aja ini misalnya saya tunjuk sebagai alas ya oke ini adalah tembok belakang ya ini tembok kiri ini tembok kiri sini ini tembok depan eh tembok kanan maaf ini jadi atap ya dan ini adalah bagian depannya ya ini merupakan apa yang merupakan jaring-jaring kubus jadi jawabannya adalah yang D kalau kalian sukar membayangkan saya sarankan kalau ujian nanti bawa gunting ya bawa kertas di ciplak aja lalu digunting lah mana yang merupakan jaring-jaring yang bisa membentuk kubus ya itu jaring-jaring kubus ya baik ini pembahasan untuk nomor 30 jawabannya adalah yang D meen Terima kasih telah menonton!